Beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa. Tidak stabilnya harga yang membuat masyarakat berada dalam himpitan ekonomi menginspirasi Kartini Perindo untuk melakukan kegiatan bakti sosial. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen dari Partai Perindo untuk terus melayani seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat kecil. Akses masyarakat untuk mendapatkan harga murah semakin terbatas. Tidak stabilnya harga menjadikan masyarakat semakin berada dalam himpitan ekonomi. Hal ini menginspirasi Kartini Perindo menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan beras gratis di sejumlah wilayah di Indonesia, sewasatunya di kawasan Setu Antap, Siputa Timur, Tangerang, Selatan, Bantan. Hari ini Kartini Perindo bersama dengan Partai Perindo mengadakan bakso sebagian 300 teks beras kepada warga setempat. Sasaran kami adalah agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan mendapatkan bantuan dari Partai Perindo melalui DPP Kartini. Semoga Perindo tetap sukses, tetap jaya hidup Perindo. Tidak hanya membagikan beras, warga juga dihibur dengan kegiatan lomba menggambar dan memecahkan balon untuk anak-anak. Kegiatan serupa juga dilakukan di Kecamatan Sipadak, Sukabungi, Jawa Barat. Warga memadati lapangan kantor kelurahan Sipadak untuk mendapatkan beras gratis. Begitu antusias juga warga di sini dan kami lihat pun warga di sini begitu senang dengan adanya Partai Perindo. Sangat bagus, mudah-mudahan Partai Perindo maju terus, tetap jaya, bermanfaat untuk masyarakat kecil. Partai Perindo berkomitmen untuk terus melayani seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat kecil, sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Tim Liputan, MNC Media, melaporkan.